Informasi arus mudik akan mengawali perjumpaan kita di Net Jawa Tengah. Kapolda Irjen Pol Chondro Kirono resmi membuka ruas tol pejagan Pemalang untuk dioperasikan secara fungsional. Sementara di tol Semarang, Surakarta, ruas Bawen Salatiga, para pemudik yang melintas mengeluhkan minimnya rambu-rambu lalu lintas. Mulai Senin Suri kemarin, pemudik yang ingin pulang kampung di Jawa Tengah maupun Jawa Timur sudah bisa melintasi ruas tol baru yang membentang dari Kabupaten Berbes hingga Kabupaten Batang. Tol yang dioperasikan secara fungsional ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus kendaraan di Pantura dan exit tol Berbes Timur seperti tahun lalu. Tol selebar 7 meter ini digunakan karena Polda Jawa Tengah memprediksi bakal terjadi penumpukan kendaraan di jalur Pantura dan Brexit. Karenanya ribuan personel pengamanan dan 20 mobil patroli akan bersiaga di setiap 5 kilometer. Tentunya ini tol fungsional tidak boleh kecepatan lebih dari 45 meter per jam. Yang kedua memang belum tersedia lampu permanen. Namun dari Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan lampu sar sebanyak 29, nanti kira-kira 4 kilo itu ada lampu sar yang bisa menerangi kurang lebih radius 100 meter. Sementara di tol Semarang, Surakarta, Ruas Bawen Salatiga, tercatat sudah lebih dari 11 ribu kendaraan yang melintas ruas tol fungsional ini. Meski merasa nyaman saat melintas, pemudik mengeluhkan kurangnya rambu-rambu lalu lintas. Sembari difungsikan, operator jalan tol Transmarga Jawa Tengah terus melengkapi rambu-rambu. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas akan terus meningkat hingga puncak arus melik lebaran pada dua hari jelang lebaran nanti. Kalau Bapak lihat itu kan masih ada pekerjaan yang sedang dilaksanakan, itu kami sedang berusaha untuk melengkapi rambu-rambu yang diperlukan. Kemudian untuk res area sendiri memang ini konsepnya kan masih sementara. Jadi fasilitasnya yang kami, yang penting res area ini masih bisa digunakan, tapi tidak sempurna jika kita membangun secara permanen. Tapi secara fasilitas untuk pelayanan kita sudah lengkap. Selain pos pengamanan dan kesehatan, tempat istirahat juga dilengkapi dengan kios BBM kemasan Pertamina yang menjual BBM dalam kemasan kaleng dan jeriken 10 liter. Setiap hari kios BBM kemasan ini menyediakan 400 liter Pertamax dan Pertamina Dex dengan harga jual sama dengan SWBU. Triyono Sefuloh, Yuda Erianto, melaporkan untuk NET.